Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamala rasulillah amabadu Pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah teladan Dan seperti biasa pemirsa dalam program acara ini Kita akan senantiasa menceritakan sosok para orang-orang terdahulu Yang kisahnya itu akan kita ambil pelajaran-pelajaran yang penting Ya guna untuk menjalani kehidupan kita yang sekarang Kita contoh ya orang terdahulu Tapi yang bagus-bagusnya ya Kita contoh kemudian kita praktekkan Kenapa? Karena kita mencontoh kehidupan uang-uang singwi sukses Di jaman dahulu Nah makanya nih pemirsa hari ini Kita kembali akan menceritakan tentang sosok wanita-wanita yang ada di sekeliling Nabi SAW Mereka melihat Nabi SAW Mereka beriman kepada Nabi SAW Dan dia mati di atas keimanannya Nah itulah mereka wanita-wanita pilihan yang disebut dengan sohabiat Ui sedap nih pemirsa Makanya hari ini saya mau cerita dulu nih Tentang sosok sohabiat yang kalau kita bilang itu ya sukses lah Kenapa saya katakan gitu Karena ya kalau cerita masa lalu Semua orang kalian punya masa lalu Ini masa lalunya ya Allah Kalau tak ceritain nih serem nih pemirsa Tapi ketika Islam masuk di dalam dirinya Merasuk dalam dadanya Maka pemirsa yang terhamati Allah SWT Dia menjadi wanita yang sangat luar biasa Dia menjadi seorang wanita yang teladan Dia seorang wanita yang sangat mencintai Nabi SAW Nah hari ini pemirsa Saya mau cerita tentang sosok wanita yaitu Hindun ya Binti Utsbah Nah Hindun Binti Utsbah ini pemirsa yang terhamati Allah SWT Kalau kita cerita masa jahiliahnya Uh seremnya minta ampun ya Nih gimana enggak nih pemirsa Wanita yang satu ini Uh kalau kita bilang Uh wanita sadis Dulu di zaman jahiliahnya ketika dia masih kapir Wah Tapi ketika kita sudah Islam Wah kita lihat suaminya adalah seorang Islam yang sangat luar biasa Anaknya ya pemimpin yang sangat luar biasa Ya salah satu anak dari Hindun Binti Utsbah ini pemirsa Itu adalah ya sosok Muawiyah bin Abi Sobyan Muawiyah ini pemirsa kalau kita baca sejarahnya Dia adalah khalifah Dimana Hasan bin Ali itu memberikan ya kekhalifahan itu kepada Muawiyah bin Abi Sobyan Sehingga ketika itu muncullah perdamaian diantara kaum muslimin Yang pada saat itu sedang panas-panasnya perdebatan Sedang panas-panasnya konflik diantara kaum muslimin Nah jadi Hindun Binti Utsbah ini pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini hangkut pula dah Nah Hindun Binti Utsbah ini dulunya dia itu pernah dinikahkan oleh ayahnya Kepada seorang laki-laki Quresh yang bernama Fakihah Fakihah bin Mughiro al-Ma'zumi Nah kalau gak salah itu namanya Tapi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu Menurut sejarahnya itu ada melahirkan dua orang anak kemudian pisah Nah setelah menjadi janda Wah gak disiasiakan Langsung dinikahi oleh Abu Sufyan Nah itu jadi ceritanya Makanya akhirnya Hindun itu ya Binti Utsbah menikah dengan Abu Sufyan Nah Abu Sufyan ini kan tau nih masa jahliannya nih pemirsa Uya Allah bandit kelas kakap nih Pokoknya panglima perangnya orang kapir Quresh itu Ya Abu Sufyan Kalau kita baca sejarahnya Wah panjang Tapi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Memang kalau kita cerita perang gak lepas dari namanya Abu Sufyan Bin Hab Nah makanya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia nikah sama Hindun Wah cocok banget Karena Hindun ini Ini juga Kalau istilahnya ya Kalau Abu Sufyan itu panglima perangnya kaum lelaki Hindun binti Utsbah ini Ini panglima perangnya bagi orang perempuan Nah obinya ikut perang Nah gimana gak? Wah Kalau pas perang itu kan biasanya ada tim huri-huri Ya ada ciwai-ciwai ataupun perempuan-perempuan itu yang nganu apa namanya Ngasih dukungan-dukungan gitu Kayak ciliter-ciliter Kalau dulu masih pake gondang ya Kayak gendang Gendang-gendang-gendang-gendang-gendang-gendang-gendang-gendung Waktu banyak yang gak apel juga Lai-lai-lai-lai-lai Panggil aku si jablang Abang kalah perang Aku jadi gondima orang Wah apa gak orang takut Womak biniku jadi gondima orang nih Makanya dia naikkan semangat Nah itu Apa ya? Itu dari saya itu Nah kalau Apa namanya? Syair yang terkenal itu Yang maknanya itu Pemirsa yang dirhamati Allah SWT Itu adalah yang berkaitan dengan Jihad gitu kan Majulah abang Nanti tak peluk Kalau mundur tak cerih Nah gitu-gitulah pokoknya intinya Jadi Orang-orang kapir ini semangat Kalau pas perang Nah Oke pemirsa yang dirhamati Allah SWT Jadi pas ceritanya Itu udah terjadilah perang badar Kita kalau kita cerita perang badar Gak cukup satu episode nih pemirsa Tapi gak apa-apa Tak singkat Perang badar itu pemirsa Kalau kita lihat Kaum muslimin itu sekitar 314 orang Sementara orang kapir itu Huh Sewu Seribu Mirza Wah Ya kalau kita lihat dari jumlah Kalah telah kaum muslimin Tapi inilah dia Allah SWT Membantu kaum muslimin Sehingga kemenangan Nah ceritanya ini pemirsa Berawal dari perang badar Nah dimana Perang badar itu ada Wang apa Sing Sok Paten Wang kapir Itu Al-Aswad Al-Aswad Binti Abdul Asad Kalau saya gak salah Sok Paten Woi Wang islam Aku bersumpah ini Aku bakalan minum sumur Yang ada di belakang kalian itu Sok Paten dia Nengok jumlahnya banyak Ya Jadi Melelet ya Datang kunak kuno Untuk memenuhi sumpahnya Untuk minum sumur badar Tiba-tiba Datanglah Hamzah bin Abdul Muttalib Hamzah ini singa Allah ya kan Pahaman Nabi Masa kapirnya aja Masih mehilahi Nabi SAW Konon lagi sekarang Udah Islam Maju aja Ditebas Sama Hamzah Hamzah gak ada Tawar-menawar Tebas Kena nih Berdisnya nih Merek Jatuh ngulongsor Ini pemirsa apa ya Ngesot-nglesot Untuk memenuhi janji Sumpahnya tadi Untuk minum air badar Tadi Wah Hamzah gak ada Langsung Modar Gak ada Wah Orang kapir Langsung Ini beneran perang Bukan gertak-gertak sambal lagi Majulah Tiga jawara Dari orang kapir Kurais Ya disitu ada Yang namanya Utsbah Utsbah ini Bapaknya si Hindun Kemudian Saibah Saibah ini Ya pamannya Hindun Ya sama Al-Walid Al-Walid ini adalah Saudaranya Hindun Tuh Maju Tiga-tiga Wawang Islam Rene Kelen Kalau berani maju Wah Majulah disitu Ada Abdullah Bin Rohaha Kemudian ada Auf Dan juga Ada Siapa satu lagi Namanya Kok aku agak lupa Namanya Muawiz Kalau gak salah Tengok sama orang itu Wih ini Orang apa ini Orang asing ini Orang Madinah ini Aku gak berurusan Sama kalian Eh Muhammad Orang-orang yang Setara lah Yang bawa apain Suruh maju Sama Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Suruh maju Hamzah maju Ali maju Ali maju Sama satu lagi itu Namanya Ubadah Siapa gitu ya Ubaidah Gak salah namanya Ubaidah suruh maju Tiga orang Tiga lawan tiga Ini sama-sama Pembesar kurais Jadi Amir Ketika maju Apakah yang terjadi Apakah muslimin kalah Apakah orang kapir menang Atau malah sebaliknya Insya Allah Tak ceritain setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di kisah teladan Pemirsa Kita balik lagi di kisah teladan Tadi ceritanya pemirsa Pas perang badar Kita kali cerita Hindun Binti Ujbah Jadi yang maju Ketika One by one Ketika di perang badar Itu ada tiga orang Tadi sudah sebutin Yaitu Ujbah Bapaknya Hindun Kemudian Saibah Paliknya Hindun Atau pamannya Kemudian baru Al-Walid Yaitu Saudaranya Hindun Maju Tiga orang Dan melawan Yaitu Ubaidah tadi Kemudian Sama siapa lagi tadi namanya Ali bin Abi Talib Sama Hamzah bin Abdul Muttalib Maju Tiga orang tiga Wah Jadi Yang tua Si Ujbah Melawan Si Ini Siapa namanya Ubaidah Nah Lawannya Ubaidah Jadi pas perang Ini pemirsa yang drama Ini sengit nih Sengit kali orang nengok Berantemnya Ujbah Melawan Ubaidah Tapi kalau nengok Ali Kemudian Ali kan lawannya Si Al-Walid Hamzah Lawannya Saibah Oh Hamzah Gak ada cerita Pemirsa Bentar aja Injerot Boinjerot Mati Kebaco Ya Kemudian Si Ali Gak mau kalah Keluarkan jurusnya Sengat Sengat Drog Gulongsor Mati juga Mirsa Baru Nengok perang Sengit Sama-sama nebas ini Ya Antara Ujbah Mubi itu Jadi Sama-sama kena dua tebasan Sama-sama ngulongsor Kesakitan Karena Ini kan perang nih Yang Kau muslimin Sebelah sini Kau ngkaper Sebelah sini Perangnya di tengah Jauh Berantemnya Jadi Begitu Nengok udah Sama-sama ngulongsor Ini Pemirsa Sama-sama kena dua kali tebasan Ya Hamzah dan Ali Mendatangi Ujbah Langsung Ujbah dibuacok Sampai meninggal Mati Di tempat Pemirsa Kemudian Dibawalah tadi Ubaidah yang Sedang Apa namanya Berdarah-darah Gitu kan Kena bacok Dihadapkan Ketika Nabi Sallallahu Walaupun Terjadi peperangan Yang duasatnya Kau muslimin Makanya Nggak kasih hadihannya Yaitu Perang Uhud Kita tahu Kau muslimin ketika itu Sudah sempat menang Tapi karena Apa ya Pasukan berkuda Dari Kolid bin Walid Itu melihat kondisi Kau muslimin Sudah nampaknya Di atas angin Kemudian Diputarnya Bukit Uhud itu Diserang kembali Dari belakang Jadi Kau muslimin Yang itu Belum siap-siap Melawan dari belakang Begitu nampak Orang-orang Abu Sofyan Orang kolid nyerang Diserang balik Kecepit lah Kau muslimin Di sebelah sini Gunung Uhud Di sebelah sana Ada gunung juga Kemudian dari sini Pasukan kolid bin Walid Dari sebelah sini Ada pasukan Kapil Quraishi Yang dipimpin oleh Abu Sofyan Kau cepit lah Kau muslimin Kau car kacir Ketiga itu Wah Itu kan kita tahu kan Tapi sebelum itu Kau muslimin itu Sebenarnya udah menang Nah Hamzah bin Abu Muttalib Ini luar biasa Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Setiap orang yang datang Buah cok Setiap ada orang yang datang Buah cok Wah Jadi gak ada cerita Ayo-ge Ayo-ge Langsung dipanggil Ini gak ada yang maju lagi Oh ada tuh orang kapil Weh Kue Iyo Iyo kamu Sing baju ini lorek-lorek Maju Langsung Buah cok Jadi ceritanya nih Hamzah ini lagi on fire Semua habis Di bantainya Jadi Datang ada orang lagi Karena mungkin dendam juga Nih Hamzah kan Hamzah kan kalau pas perang Bumbuani Gak ada rasa takut Mungkin Lelet nanti bocah Maju dia Betul-betul Pas maju Wah sini Sudah nyari-nyari Selah nih Pemirsa Karena dia dipesani Sama Hindun Kalau dia Bisa bunuh Hamzah Ya Tak merdekan Jadi Jadi Wasi ini memperadisi-merdisi Ini kayaknya Hamzah Bakalan kesini Jadi wasi itu sembunyi aja Pemirsa Di balik batu Ngeten Nunggu dia Nunggu Tengah 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 Sampai Pemirsa Ketika Hamzah tadi perang Ada orang yang datang Wah Maju sama-sama Tapi Hamzah jago Pemirsa Pokoknya main pedang Jago lah Ngelak sikit Bocokkan sikit Ngulongsor Modar Mati yang di lawannya Kemudian Hamzah berbalik Badan Tiba-tiba Nengok Ada Wah si bin hak Udah megeng Eh tombak Arab tombak Beli keker-keker Begitu Hamzah noleh Langsung di Koncal ke tombak Eh Alah kena pula Pas pula Nengwatengnya Kena Di perutnya sini Dicabut sama Hamzah Kalau dalam cerita itu Ada yang bilang Kata ini Ususnya modul-modul juga Tapi Tapi yang Pasti kena di atas Di daerah perutnya itu Ya Nampak Wih Ini bocah Ini Tombak Madu Hamzah ini Kalau belum nyawa Masih bisa gerak Gerak dia Gitu lah Gerak Gerak Ya berapa langkah Kemudian Ambruk Hamzah Bruk Ambruk Masih Karena misinya dia Cuma Tadi Untuk membunuh Hamzah Dinteni Dinteni Kira-kira Hamzah Sudah meninggal Udah napasnya Udah cengak Udah habis Dateng Ambil tombaknya Selesai Udah pulang Gak usah ikut orang lagi Cuma misiku Cuma itu Maka pemirsa Yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika itu Setelah itu Ya Dia mengabarkan Kepada Hendun Aku udah tak bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib Mayatnya ada di sana Nanti kalau siap perang Tak anter gue ke sana Nah pemirsa Yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Apakah Setelah itu Yang terjadi oleh Jenazah Dari seorang paman Nabi Ya seorang Singa Allah Insya Allah Tak ceritakan lagi Setelah yang berikut ini Tetap di kisah telah Nah pemirsa Nah pemirsa Loh dikentongu Oh ini Ah balik lagi Kita di kisah telah Dan Kita masih menceritakan Tentang Sosok sohabiat Yaitu Hindun Ya Binti Utsbah Yang punya dendam kesumat Kepada Hamzah bin Abdul Muttalib Ya Secara khusus Dan secara umum Kepada kaum muslimin Ketika itu Nah Jadi ceritanya Tadi udah kita ceritakan Bahwa Hamzah akhirnya gugur Gugur ya Di medan perang Uhud Ketika itu Maka pemirsa Setelah itu Didudui Atau ditunjukin Oleh Wahsi bin Harp tadi Bahwasannya Hamzah itu udah ninggal Mau dipampang lah Nah ini Mayatnya Hamzah Pas kan Nah Hamzah kan gampang dikenali Hamzah itu Kalau pas mau perang itu Bajunya Itu jelas Dan ditaruh apa ya Kayak Bulu Burung Merak Kalau gak salah Ditaruh di Badannya Supaya Orang nandai Penak Woy ku Hamzah Yang ada burunya Apa Burung-burungnya Burung meraknya itu Jadi Hamzah itu kayak gitu Biar orang tau Ini Hamzah itu Kalau wani maju Jadi tandanya gampang Tengok sama Hidun Bener nih Mayatnya Hamzah Diambil pisau Kalau menurut ceritanya Pemirsa itu Diiris-iris lagi Diamputasi Kupingnya dicuil Hidungnya dicuil Kemudian dibuat Apa ya Kayak kalung gitu Digantung-gantung Atau di apa Digantung-gantung Di pohon Kemudian Dodo ini Pemirsa Jantungnya Ya Allah Allah Akbar Ditusuk sama Hidun Dibedel Dikwek Masukin tangannya Kalau baru mati itu kan Darahnya masih seger juga Diambil jantungnya Waksa aja Diswek Saking germe Jantungnya udah Dikikituin Digigit Yang namanya Daging belum Digoreng Daging belum Direbus Daging belum Dimasak Dikunyawunya Dilepehkan Sangking Geremnya itu Hindun Karena dendem Bapak Pamani Pak Le'i Dan juga Saudaranya Meninggal Dunia Yang katanya itu Salah satu pelopor Membunuhnya adalah Hamzah Makanya dirasa Dendemnya itu sama Hamzah Dendem kesumatnya Luar biasa Makanya kayak gitu dia Sampai segitunya Pemirsa Hindun Mengekspresikan Kemarahannya Sampai ketika Setelah perang Kaum muslimin Mencari mayat Mayat Yang berkukuran Dari orang-orang Islam Ketika Nabi Nabi S.A.W. ditunjukkan Sosok jenazah Dari Pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib Nabi S.A.W. bersedih Nangis Pemirsa Gimana Ini mayat Mayat Udah gak ada Lagi Nyawanya Tinggal Seongguk Daging Isik disiksa Disiksa Gimana Gak nangis Gimana Rasa hati Sampai Kalau seandainya Orang yang selama ini Membelah Sampai Orang yang selama ini Senantiasa mendukung Sampai Tiba-tiba Melihat Mati Disiksone Mayat Allah Akbar Hancur hati Nabi S.A.W. ketika itu Umir S.A.W. Tapi Nabi Uangnya gak pendendam Ini terbukti apa Ketika Fathul Makkah Ketika terjadi Pembukaan Kota Mekah Pemirsa Abu Sufyan Ini udah tau Ini kaum muslimin Wuh Gila ini Tentaranya Bukan main Hancur Mekah Nek Ngelawan Remok Tanpa ada Berlawanan Orang kapir Kocar Ada yang lari Keluar dari Mekah Abu Sufyan Sebelum sampai Kaum muslimin Ke Mekah Langsung Datang Nabi Cari selamat Dia Negosiasi Akhirnya Abu Sufyan Masuk Islam Kemudian Abu Sufyan Balik ke Mekah Dan mengiklarkan Keislamannya Woi Wang Mekah Aku Wais Islam Marah Hindun Ketika itu Hindun kan bidiknya Dipegang Menurut cerita itu Jambangnya Dipegang sama Hindun Wila Nangan Nopo Gak Pendirian Enggak Kita lawan Kita perang Abu Sufyan Bilang Enggak Aku Kesislam Aku Enggak Mau Balik Agama Aku lagi Agama Masih Dulu Enggak Usah Ada yang Melawan Kalau Melawan Klan Hancur Muhammad Bawa Tentara Banyaknya Minta Ampun Kalau Klan Berani Maju Hancur Remok Hindun Perempuan Mana Bisa Menjadi Orator Akhirnya Enggak Bisa Apa-apa Cerakalah Kamu Abu Sufyan Kamu Udah Murtad Dari Agama Nenek Moyangmu Bodoh Amat Yang Mau Selamat Masuk Rumah Abu Sufyan Yang Mau Selamat Ayo Masuk Rumah Abu Sufyan Apa Kata Hindun Rumahmu Sebesar Apa Mana Bisa Nampung Ong Kota Mekah Dibilang Nama Abu Sufyan Kata Nabi Sallam Yang Mau Selamat Masuk Rumah Abu Sufyan Kalau enggak Tutup pintunya Jangan keluar Yang Buka Pintunya Berarti Nantang Muhammad Yang Mau Selamat Lagi Berlindung Di Kaabah Berlindung Di Masjid Yang Selainnya Itu Modar Wah Mere Senderamati Allah Subhanahu Wala Wah Ketakutan Semua Ada Yang Lari Ada Sembunyik Di bawah Ada Minta Perlindungan Sama Orang Islam Selama Ini Apain Mereka Disiksoi Mereka Tapi Sekarang Dia Minta Tulung Tulung Kayak Gitu Pas Pertul Mekan Baru Beberapa Hari Kemudian Satu Hari Kemudian Hindun Tiba-tiba Mengikrarkan Keislamannya Di hadapan Suaminya Suamiku Naik Masuk Islam Bingung Abu Sufyan Kok bisa Kamu masuk Islam Kok Mau Kamu masuk Islam Padahal Kamu Kemarin Menentang Keras Aku Masuk Islam Iya Tadi Malam Aku Gak Bisa Tidur Dan Aku Kemudian Melihat Orang-orang Islam Itu Ibadah Di Masjid Itu Aku Nampak Inilah Ibadah Yang Sebenarnya Islam Itu Ibadah Luar Biasa Kayak Itulah Ibadah Maka Ketika Itu Pemirsa Abu Sufyan Mengatakan Kalau Gitu Kamu Pergi Dengan Seseorang Yang Bisa Menemanimu Untuk Menjumpai Rasulullah Maka Ketika Itu Hindun Menjumpai Nabi Sallallahu Assalam Dalam cerita Dalam riwayat Diceritakan Dia ditemani oleh Usman bin Afan Maka ketika itu Nabi Sallallahu Assalam Tanpa rasa dendam Tanpa rasa benci Oleh Hindun Yang telah membunuh Ya pamannya Tadi Hamzah bin Abdul Muttalib Dia mengatakan Bahwasannya Selamat datang Wahai Hindun Padahal ketika itu Hindun Pertamanya malu-malu Bagi cadar dia Supaya gak dikenali orang Baru terakhirnya Dibuka Sama Hindun Ikiyakul Rasulullah Hindun Tapi Nabi Sallallahu Menyambut Selamat datang Wahai Hindun Tanpa ada rasa dendam Maka ketika itu Nabi Sallallahu Memenasyati beberapa Orang-orang Dari kaum muslim Ya muslimah Yang baru Ya diantaranya Jangan menyekutukan Allah Jangan berbuat sirik Ya perbanyaklah Sedekah Masya Allah Kemudian jangan mencuri Hindun nanya Ya Rasulullah Suamiku pelit Ya pelit medit Ya Allah Jangan baik Jangan kaget Pelit Jadi gimana Kadang untuk membuat Memenai kebutuhan aja Gak cukup Maka Nabi Sallallahu Mengatakan Ambil aja Sebagian dari harta Suamimu Yang cukup Jangan berlebihan Cukup-cukup Ya Itu diperbolehkan Itulah hadis yang paling masyur Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Hindun pun Menjadi Seorang muslimah Yang sangat luar biasa Yang dulunya ketika Masih kabir Dia sadis Tapi sekarang ketika Jadi Islam Dia jadi wanita kalem Masya Allah Luar biasa Buktinya dia bisa mendidik Anaknya Muawiyah Min Abi Sobyan Sekarang jadi apa Jadi kolipah Luar biasa gak Luar biasa Makanya pemirsa Yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Itu tadi Secuil Kisah dari Hindun Binti Utsba Semoga bermanfaat Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kita tutup dengan Subhanaka Allah Mabihamdika Sado ala ilaha ilanta Astagfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk Mabihamdika 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 Selamat menikmati